Seorang pria defable di Jombang, Jawa Timur menjadi inspirasi. Tak mau menyerah dengan keadaan, mantan pemandu wisata di Amerika Serikat tersebut membuka layanan bahasa Inggris bagi warga dengan harga yang terjangkau. Inilah aktivitas sehari-hari Sutanto Anwar, warga Jalan Empu Baradah di kota Jombang, Jawa Timur. Pria defable ini mengajarkan anak-anak bahasa Inggris di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Kecelakaan yang dialaminya dua tahun lalu membuat kakinya harus diamputasi. Namun keadaan tak membuat pria berusia 67 tahun ini menyerah. Kemampuannya dalam menguasai bahasa asing, membuatnya berinisiatif membuka les bahasa Inggris di rumah. Usaha pria yang sering terlihat melintas di jalan raya kota Jombang dengan menggunakan kursi roda ini membuahkan hasil. Sambil mempromosikan les bahasa Inggris miliknya, kini Sutanto dapat kembali bekerja meski tak seperti dulu lagi. Kalau cuma rumah tok itu kayaknya nggak ada yang tahu atau kurang menarik dan kurang banyak. Kalau di luar bahwa ini kan kayak promosi ya, ya keliling gitu sambil dibaca kan. Nanti kadang-kadang diadang orang di tengah jalan ditanyain, Pak anak saya pengen les di. Kadang-kadang gitu, ya kan, reak motor kayak mbak-mbak dari petai rongan. Kadang-kadang, bapak gua saya, ya gitu kadang-kadang. Kan dibaca sama dia, kan belakang. Itu kayaknya ini efektif dan bagus. Sebelumnya Sutanto pernah bekerja di Jakarta dan bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika Serikat. 25 tahun bekerja sebagai pemandu wisata di negeri Pamansam, membuat dirinya bahkan pernah bertemu mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Keadaan tak mengubah semangatnya untuk tidak bergantung pada orang lain. Impian Sutanto kedepannya, ingin mempunyai sebuah sekolah agar bisa membagi ilmunya kepada banyak orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, melaporkan.